Halo teman-teman, kali ini ada TV Polytron, ya ini TV-nya sudah dibongkar ya jadi kerusakan TV Polytron kali ini hanya berkedip-kedip saja ya oke, coba kita perhatikan, kita tes ya teman-teman coba kita lihat di bagian indikatornya nah seperti ini teman-teman ya tuh, berkedip-kedip, indikatornya berkedip-kedip seperti itu jadi indikatornya tuh berkedip-kedip ya jadi ini nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman, tetap begitu saja jadi seperti ada bunyi cicit-cicit, tuh teman-teman, coba perhatikan ya ada bunyi seperti itu oke, sekarang kita perhatikan mesin TV-nya, kita matikan dulu ya, kita matikan dulu jadi kalau diperhatikan ya teman-teman jadi di sini tanpa sengaja saya menemukan ada satu buah elko yang kering ini teman-teman ya, ini sudah menggembung ya teman-teman yang saya tunjukkan ini jadi itu menggembung teman-teman oke, sekarang tahapan awal kita coba ganti dulu elko-nya oke, kita coba cabut ya teman-teman ini elko ukuran berapa volt ya biar kita tahu kita lepas dulu selamat menikmati oke, sudah terlepas teman-teman ini elko-nya berukuran 470 16 volt teman-teman kurang jelas ya itu 470 16 volt untuk ukurannya oke, kita coba cari penggantinya dulu oke teman-teman ini elko-nya sudah saya dapatkan 35 volt 470 ya ini lebih besar dan lebih awet tentunya oke kita pasang disini selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman ini elko-nya letaknya disini teman-teman oke, coba-coba teman-teman perhatikan gini ya di C511 C511 ya C511 oke C511 oke oke kita sudah di portal kemudian kita coba tes ya teman-teman kita tes kita perhatikan lagi indikatornya kita colokkan ke listrik masih sama teman-teman ya masih sama indikator berkedip masih sama seperti ini oke sekarang kita matikan dulu TV-nya kita matikan dulu TV-nya kita coba cek-cek lagi kita perhatikan karena TV ini mudah panas bisa jadi ada yang saudara-saudara kurang menempel nah ini teman-teman di diperjelas coba diperjelas lebih diperjelas lagi ini di kaki playback di bagian pin ABL dan 12V teman-teman coba lihat itu retak teman-teman itu ada keretakan di bagian itu tuh jadi kita cukup kita coba solder ulang ya tentunya teman-teman oke kita coba kita solder ulang aja seluruhnya di bagian kaki playback ini kaki ABL dan 12V plus tegangan vertikal jadi disitu yang retak teman-teman oke sekarang kita coba lagi colokkan ke listrik sambil kita lihat indikator teman-teman ya kita coba bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman sudah sudah gak kedip-kedip lagi ya ya sudah gak kedip-kedip lagi dari segi suara ini filmenya nyala teman-teman ya itu hitternya hitternya menyala ya berarti di depan tentunya sudah ada tampilan teman-teman kita coba lihat cilubba ya teman-teman ya tuh tv-nya udah udah nyala ya teman-teman ya udah nongol tuh tv-nya logo politronnya tuh udah muncul itu artinya tv udah normal ya teman-teman gak ada masalah udah normal udah gak ada itu lagi jadi inti permasalahannya sebenarnya yang paling utama tadi yang retak ya teman-teman retak dan yang kedua ilku yang menggembung tadi ukuran 16 pol 470 mikro ya teman-teman itu tadi yang jadi masalah oke teman-teman ya sekian terima kasih ya semoga video singkat ini bermanfaat untuk para pemula dan akhir kata sesuatu dengan wassalamualaikum warahmatullahi bababra tatu jangan lupa channel ini didukung dengan cara subscribe ya tekan tombol merahnya agar saya lebih get lagi nantinya nantinya video-video terbaru untuk teman-teman kita semua see you tomorrow see you tomorrow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih